Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya balik lagi dengan gue Nanda So oke guys jadi hari ini selamat datang kembali di channel gue Nanda QArts Dan kita kedatangan sebuah game baru yaitu Definity Arifal Jadi ini bukan Game baru gitu ya Cuma bahasanya dia masih early access gitu Jadi disini kita bisa cobain aja Cuma untuk full mungkin release nya Atau kayak gimana Mungkin masih nanti ya guys ya Karena masih tahap pengembangan gitu cuy Jadi kira-kira seperti itu dan kita akan cobain aja Tapi sebelum mulai seperti biasa Gue betul gue lanjut dari kalian buat klik like, komen Dan juga subscribe dan terima kasih buat kalian yang sudah bantu support Kita akan langsung ke jalan ceritanya aja cuy Karena disini udah dibikin jalan cerita aja Gitu ya guys ya Oke let's go cuy Oke jadi ini dia untuk disk langsung Masuk di story nya ya guys ya Disini ada bencana gitu katanya cuy Di penuh iblis yakin tidak penuh apa ini Dan disini untuk di gameplay nya itu bukan landscape ya Tapi dia masuknya di portrait cuy Serta disini untuk bahasanya langsung pakai bahasa Indonesia Dan menurut gue udah cukup lumayan bagus ya buat gue yang Gak bisa bahasa inggris Ya kalian tau lah ya Oke jadi disini gue gak baca sih sebenernya Cuma yaudah lah kalian bisa baca aja sendiri Seperti biasa untuk mempersihkan durasi Serta untuk di story kalian bisa cek aja sendiri Dan disini mungkin akan gue sambil skip juga tentunya oke Oke disini udah masuk ke Oh ini Gue kira bakalan jadi Idol RPG yang Kayak biasanya gitu ya Cuma ini kayak langsung dari Gambar-gambar gitu cuy Oke ini ternyata lucifer namanya cuy Yang tadi cuy ya Disini adubis Dan ini ada nekomata Ini kayaknya bakalan ngambil itu deh Kayak dari Apa tuh namanya Kayak jaman di piramida gitu lah ya Oke disini ada Pandora Karakter juga Yang kita pakai tadi Buat lawan siapa tadi tuh Anubis ya Entahlah kita akan skip lagi Oke disini Malam berikutnya Aduh kepalaku sakit Apa yang terjadi nih Oke seperti biasa Masuk di story dan Entahlah mungkin Kalau kita ikutin Bakalan jadi bagus atau gimana Kalian bisa ikutin Mau kalian cuy Oke Disini ada berdoa Ini berdoa Untuk ngapain cuy Apakah tempat gacanya Nggak tau ya Dan bener banget Tempat gacanya cuy Disini kita langsung gratis aja Oke Ini udah dimuncul Seperti ini Dan untuk di animasinya Sebenernya Bagus ya Ini kita bicara dari Karakter Serta dari animasi Ini cukup lumayan HD Dan bagus cuy Oke Ini kita dapet R Dan kita tinggal Konfirmasi aja disini Kita tinggal Oke oke aja nih Kayaknya cuy Yap awal awal Seperti biasa Kita disuruh gaca Disini ada kampanye Untuk di tim IFK kita kayaknya ya Untuk Karena disini Gue lihat tadi Diluar Nah itu Ada Peti chest Buat kita bisa Klaim reward gitu cuy Disini kita bisa Langsung ditantang cuy Oke jadi disini Udah Masuk aja Oke disini kita langsung Menang aja Disini kita dapat Giyok Ini kayaknya Ya buat gold Apalah ya Untuk equip juga Oke disini Ada halaman Dan disini Kita disuruh gaca lagi Ini gaca 10 kali nih Kayaknya cuy Dan entahlah Untuk di karakternya Apakah SSR Paling tinggi Atau SSR plus Mungkin ya Dan untuk Dibicara dari grafik Tadi menurut gue Ini cukup lumayan bagus Desain karakter juga Lumayan bagus Untuk di story Kalian bisa cek sendiri Apakah bagus atau enggak Karena disini Gue skip ya guys ya Oke disini Kita dapat R Dan gak dapat SSR cuy Oke disini Kita dapat Jani Di arch Ini kayak biasa lah ya Karakter-karakter Yang biasa muncul Di game MMORPG Di game MMORPG Atau Idol RPG gitu cuy Oke disini Kita masuk di team Dan ini teamnya Ternyata untuk di teamnya Kita bisa sampai 6 biji ya Gue kira Cuma 3 cuy Gue kira Cuma 3 cuy Karena tadi Pas awal itu Dia munculinnya 3 ya Nah kayak gini Jadi menyesuaikan Gitu lah ya Ini cukup lumayan Bagus menurut gue Dan mungkin Gak baru juga sih Karena sebelumnya Gue pernah coba game Yang sejenis Kayak gini ya Jadi dia pake Sistem gambar gitu Yang agak bergerak ya Jadi Dari animasi Animasi serangannya cuy Juga kayak gini cuy Dan rugo juga Lumayan bagus Untuk kita Coba-cobain Salah satu game-game Baru gitu cuy Oke kita buka Peti disini Dan kita claim cuy Ini Dari Leward Ive Kayaknya gitu Kayaknya ya Disini ada Definite Oh disini Paling tinggi SSR guys Dan warnanya tuh Bukan kuning ya Tapi warna merah gitu cuy Kita disuruh upgrade Dan bahan tadi Ternyata buat Bahan upgrade ya Karena disini Startnya kita akan naik Serta untuk Di gearnya disini Langsung gunakan aja Dan kita tinggal Tap-tapin aja cuy Ngikuti di Story nya juga ya Tentunya Oke disini Memiliki Tiga Definitas Ini kayaknya Tugas-tugasnya ya Kita harus ngapain cuy Jadi ini Dari tugas ceritanya Setelah itu Kita bisa claim Dan ini Top up nya cuy Ini top up nya Sekitar 1 dolar Mungkin 14.000 16.000 lah ya Ya Sekitar Ranset gitu lah Karena 1,99 Ini bisa jadi Sekitar 30.000 Kalau gak salah ya Oke disini Kita tinggal Claim-claim aja Ada hadiahnya Cukup lumayan bagus ya Untuk di hadiah misi Serta di story Ada daily Misi juga disini Bagus sih guys ya Dan untuk Di UI nya Gue juga suka Ini kayaknya Game nya ringan ya Meskipun Kita akan coba cek Untuk di grafiknya Ternyata lagi Oke ini dia Untuk di Server gue Gue langsung masuk Di server 18 ya Gue gak sempat Lihat server tadi Karena langsung disuruh Masuk gitu cuy Langsung masuk ke game Gitu ya Kemudian disini Ada pengaturannya Ini pengaturannya Hanya ada musik Dan Efek suara Jadi Kayaknya sih Untuk di Grafik Ini hanya Kayak gini aja ya Ini mungkin Grafik terbaiknya Cuma menurut gue Untuk di Gameplay nya Serta Dari Tampilnya Udah cukup Lumayan bagus ya Dan mungkin Untuk hp-hp Sekelas Bitrain ke bawah Atau gak terlalu Gede Speknya ini juga Lumayan lancar ya Kayaknya cuy Oke Widih Karakternya bagus cuy Gue cek suaranya dulu cuy Oke Jadi Kayak gitu lah ya Untuk suaranya Gue kira Dia pake Voice Jepang Gitu cuy Ternyata Dia pake Bahasa Inggris cuy Kemudian Ini bahasanya ya Langsung ada bahasa Indonesia Bagus sih Dan ini beberapa karakter Yang kita bisa memiliki Ternyata Oh Dia SSR itu Udah masuk merah Dan Kayaknya paling bagusnya ya Kemudian ada SR Ada SR plus ya guys ya Ada R plus Dan ada R biasa Dan paling bawah N cuy Cuma untuk dari karakter-karakternya nih Lumayan bagus cuy Bagus banget ya cuy Wih keren banget cuy Sumpah Kalau dari karakter-karakternya Lumayan bagus ya Dan kalau kita udah punya karakternya Ini bisa bergerak gitu ya Cuma kalau masih belum kita punya Itu bakalan jadi kayak foto Gini cuy Untuk di Keterampilan skillnya Serta atributnya Kalian bisa cek aja sendiri Dan bagus cuy Oke kita coba jalanin lagi Dan ini dia Untuk di buff Ini ada buff ya Yang kita punya Atau kita berikan pada musuh Serta ini ada serangan kita sebalik Ini kayak elemennya gitu ya Jadi ini ada Anggaplah elemen api Ini ada panah busur Atau ini ada defense gitu cuy Jadi Semuanya itu bakalan jadi Ada counter-counterannya ya Oke lanjut lagi disini Untuk sekali lagi Desain karakternya Gue suka banget cuy Lumayan Mantap men Ya mantap Oke disini juga kali-kalian Udah tersedia ya Ini ada kali 2 Ada kali 3 juga Gak bisa langsung kita skip Cuma kita harus Selesaikan babak 3 Atau VIP 2 Dan ini By the way Untuk gamenya Full auto ya Jadi kita gak bisa Klik gitu Cuma entahlah Kita bisa klik gak sih Tadi Gak gue klik Soalnya cuy Ini reward afk Kita bisa langsung Klaim gitu Katanya Disini ada obrolannya Dan Oh ternyata Udah banyak yang main Ini teman-teman kita Dari Indonesia Juga sama cuy Dan gue belum bisa Lihat teman-teman Dari luar nih Kayaknya cuy Ini agak Ada girl privat Serikat Combat zone Dunia Dan ada bahasa Disini ya Ini kayak server lokal Gitu kayaknya cuy Serta disini Untuk di Arkadia nya Ada boss dunia Arena Galaxy Trial Kemudian ada Bebel Alliance Patjen ini Kayaknya guildnya gitu ya Ini ada petualangan cuy Ini di kampanyenya Banyak sekali ya Untuk di Beberapa event Di satu hari Dan seterusnya Kalian bisa jalanin juga Dan ada rankingnya cuy Jadi Ini top rankingnya Mungkin ya Dari karakter katata Mungkin yang udah Mulai duluan cuy Ini keren-keren cuy Sumpah cuy Bagus ya Oke Oke disini Kita lawan beberapa boss ya Jadi untuk di boss nya Juga tampilannya cukup Lumayan sama sih Dari beberapa Stage stage Sebelumnya Ya guys ya Jadi ini bakalan jadi Animasi kayak gini cuy Entahlah Mungkin untuk animasinya Kayaknya gak bisa di skip ya Karena disini Gak ada setting Untuk kita ngejeda Serta gak ada setting Untuk kita nge Suren cuy Jadi kita langsung Tabrak tabrak gini aja Urusan kalah sih Belakangan mungkin ya Oke Jadi kira-kira Seperti itu ya guys ya Untuk di Arkana ini Kita gak bisa cobain Karena butuh beberapa level Yang mungkin gue harus Mainnya lebih cukup lumayan lama Main agak lebih lama Cuma disini gue penasaran Ketika kita pakai arena gitu Itu gimana Apakah nanti disini Ketika kita udah mulai Kayak gini ya Itu nanti disini Ada 5 hero Dan disini juga ada 6 hero Maksud gue ya Atau 6 karakter Jadi kita akan Lawan-lawanan Kayak gitu Atau kayak mana Mungkin kita akan bisa cobain Cuma ini butuh Sampai level 20 gitu ya Untuk di arenanya cuy Jadi ya Kira-kira seperti itu cuy Disini gue lawan Boss Orang singa cuy Singa terbang nih guys ya Waduh Kalah cuy No Oh iya By the way Untuk di sisanya Kalian bisa cek sendiri ya Untuk di event Dipaket Di apapun itu Karena disini Kalian bisa Cobain sendiri Untuk di gamenya Mumpung masih Early access juga Dan disini ada tokonya Serta untuk di Penguatan penempatan Penempaan Equip ini Cukup kalian bisa Perkuat mungkin Serta kalian bisa Lebur dan lain sebagainya Seperti biasa ya guys ya Oke Oke Ini skillnya cuy Recovery All team members HP Equal to 500% Of the main Character attack Oke Gini Ini kita bisa Unlock Karakternya gitu ya Cuma kita butuh Fragment kayaknya nih Atau dupe gitu Dan ada goldnya juga Untuk aktifasi skill-skill Serta skill pasifnya cuy Skill aktif dan skill pasif ya Oke guys Jadi mungkin untuk yang terakhir Disini kita akan Coba gaca-gaca aja cuy ya Untuk disini Langsung bisa kita skip Dan kita bisa langsung Dapet karakter ya Disini ada tiga Ada Asian Ada primitive play Ada Asian play Ada original play Dan ada Eternal play Ini kayaknya paling bagusnya ya Entahlah Kayak gimana cuy Cuma tiket-tiketnya beda gitu ya Oke Kita bisa tinggal gratis aja Dan langsung bisa kita skip juga tentunya Oke Definity Arial ini Kalian bisa cobain aja sendiri Dan mungkin untuk yang terakhir Disini ada Code Rhythm Yang mungkin gue bisa Klaim Kasih claim kepada kalian ya guys ya Jadi langsung aja Disini kita bisa tinggal Buka profil Dan ke Code Cado Disini kita akan Langsung masukkan aja Untuk Code Rhythmnya Yaitu Udah lah Nah oke Jadi kira-kira seperti ini Untuk di Code Rhythmnya DA Thanksgiving 2022 Kalian bisa tinggal Konfirmasi aja Dan akan berhasil Dapatkan 500 Diamond Stardust Dan juga ada Senggengkem Crystal Ilahi Dan ada Gold juga tentunya guys Mantap Oke jadi lumayan mantap Jadi kira-kira seperti itu Oke 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 lah guys Sampai disini dulu Untuk video kali ini Terima kasih buat kalian yang sudah nonton Sehari habis Sekali lagi Dan Gue sangatlah respect banget Dan mungkin untuk yang terakhir Gue butuh-butuh Dari kalian Buat klik like, komen Dan juga subscribe Terima kasih sekali lagi Kita akan ketemu di next video Konten selanjutnya Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Keep respect and stay cool And see ya Bye-bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton